Dituding telat bayar gaji, Fuji berikan pembelaan, sebut tunggu itikat baik dari ex-karyawan. Nama Fujianti Utami Putri atau yang akrab di Sapa Fuji ini lagi-lagi menjadi sorotan publik. Ia dituding telat membayar gaji karyawannya. Kasus ini bermula dari seorang karyawan perempuan dengan akun Instagram Hi underscore CJ, mengaku pernah bekerja sebagai karyawan Fuji, namun gajinya terlambat dibayar. Akun Hi underscore CJ mengunggah soal mutasi rekening ketika Fuji baru saja mentransfer sejumlah uang pada Senin, 6 November 2023. Sebelumnya, akun yang sama juga mengunggah isi chat pribadinya dengan Fuji. Dalam bocoran chat tersebut, pemilik akun Hi underscore CJ nampaknya dimaki-maki oleh adik Fadli Faisal itu. Rupanya, mantan tarik halilintar ini mempunyai alasan tersendiri soal memberikan gaji tidak tepat waktu. Usut punya usut, Fuji sangat menyayangkan karyawannya yang pergi begitu saja tanpa berpamitan kepadanya. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada. Soal chat makian yang beredar, Fuji tak mengelak dan mengungkap permintaan maaf. Aku cuma pengen minta maaf saja kalau misalkan ada hal yang tidak mengenakan hati. Dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf, tandas Fuji. Namun pihak Fuji tak tinggal diam, kabarnya ia akan melaporkan soal chat yang disebarkan tersebut. Terima kasih telah menonton!